Intro Selamat malam pemirsa Berjumpa lagi dalam acara program Kupas Habis Jambi TV Acara ini didukung oleh Jambi TV.co Di radio Bungo TV, Kenali.co.id, dan Dobrak.id Pemirsa KPU telah menetapkan pemilu kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November mendatang Saat ini di Kota Jambi telah muncul beberapa nama yang layak dipilih oleh masyarakat Nah, hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat di kalang kita Menariknya tokoh-tokoh yang tampil menjadi bakal calon wali kota didominasi oleh wajah-wajah baru Siapa saja calon dan apa visi dan misi mereka Seterta apa langkah-langkah yang akan dipersiakkan untuk meraih suara tertinggi mendatang Di studio kami telah hadir enam narasumber Yang merupakan salah satunya adalah bakal calon wali kota Saya perkenalkan dulu Pak Budiako Selamat malam Pak Budiako Kemudian Arief Lesmanayoga Direktur Media Center Maulana Selamat malam Kemudian Di sebelahnya Arsa Niadil Pajri Jurubicara Tim Pemenangan Haji A. Rahman Selanjutnya Hamad Sukri Barokah Barakbah Direktur Media Center Budi Setiawan Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kemudian Narasumber kita kelima yaitu Bung Aprizal Jurubicara Tim Pemenangan Pardomoun Siregar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Dan sumber kita terakhir Yang ke enam yaitu Aksopatra Ketua Tim Pemenangan Iqbal Linus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pemirsa Kita awali pertanyaan pertama kepada Bapak Budi Yarko Apa yang menjadi motivasi Anda untuk Menjadi bakal calon wali kota Silahkan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Permisah JANB TV Dimanapun berada Saya Budi Yarko Yang mana pada kesempatan ini Memang banyak pertanyaan Apa yang menjadi alasan saya untuk ikut tampil di Pilwako Kali ini Nah dengan 15 tahun saya di MRD Baik kota maupun provinsi Saya melihat banyak permasalahan Yang belum terselesaikan Banyak PR juga Nah sementara selama 15 tahun di legislatif Kami punya keterbatasan Makanya saya berniat ikut mencalonkan sebagai wali kota Dengan melihat kondisi permasalahan di kota Jambi Jadi niat saya mencalon diri sebagai wali kota Bukan sekedar ambisi Untuk ikut-ikut mencalonkan Pada intinya Saya mengenal Memahami Kondisi 700 ribu penduduk kota Jambi Yang selama ini Sudah saya jalani Jadi itu pertama Apa alasan saya Ikut kontestasi Pilwako 2024-2029 ini Melihat Banyak permasalahan Yang belum terselesaikan Makanya begitu saya mau mencalonkan Saya sudah menyampaikan Visi misi saya Dan itu Salah satu Permasalahan yang terjadi di kota Jambi Jadi saya langsung ke Sasaran Ketujuan Makanya saya berani Mendeklarasikan diri Untuk ikut pencalonan Pilwako 2024 ini Oke terima kasih Mungkin kalau Visi-visi nanti aja Kita beri kesempatan Kepada Bapak Arif Susmana Yaitu Direktur Media Center Maulana Nah apa Yang menjadi Prioritas Kandidat Bapak Untuk kembali Yang kota Jambi ke depan Baik Terima kasih Bang Mungkin sebelum Saya sampaikan Prioritas Jadi ketika beliau Mengatakan Saya ingin Menjadi wali kota Tentu Ditanyakan kepada beliau Bapak kan sudah pernah jadi wakil Kenapa kok pengen jadi wali kota Kembali Bahwa beliau menjawab Kondisi kota Jambi Berbeda Setelah 10 tahun Yang lalu Artinya Masalah Kemudian Tingkat Jumlah Perpindahan Domisi Minat orang banyak Menjadikan Kota Jambi ini akan Bertemu Dengan masalah yang Multikompleks Tentu Dengan Pengalaman saya Di birokrat Kemudian menjadi wakil Wali kota Permasalahan Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan Dengan dalam waktu yang singkat Artinya saya punya Beban moral Kemudian punya Beban Tanggung jawab Terutama Setelah menjadi wakil Wali kota Untuk berbuat yang lebih banyak lagi Nah artinya Untuk prioritas Yang akan Dibuat oleh Bapak dokter Haji Maulana Tentu akan dipaparkan Nanti melalui Pisi dan misi Tetapi Niat awalnya adalah Ingin berbuat lebih banyak Setelah Mengetahui Dan berada di dalam Sistem pemerintahan Tingkat kota Kemudian melihat Realita Kemudian Persentuhan langsung Dengan masalah Yang ada di kota Nah tentunya menjadi rumusan Nanti Sedangnya Tagline Menuju kota Jabi bahagia Sedangnya merupakan Garis besar Dari prioritas-prioritas Yang Ingin diperbuat oleh Bapak Maulana Mungkin itu Pak Oke Karena Selama ini Itu wakil wali kota Belum cukup ya Harus jadi wali kota Oke kita beri Applaus kepada Nah kita Beralih ke Narasumber ketiga Dari Arsenal Dilpajri Juru bicara tim Pemenang Har Nah Pertanyaannya ini Apa Prioritas yang akan Har lakukan Untuk Kemajuan Kota Jambi Lima tahun ke depan Oke Baik Bang Mutadi Jadi Sebelum sampai ke prioritas juga Oke Saya minta waktu Kitar dua menit Kita flashback Kota Jambi ini Dalam beberapa priode Sudah pernah dipimpin oleh ASN Politisi juga sudah pernah Terus Profesional juga Dan Sepuluh tahun terakhir Ketika kota Jambi ini dipimpin oleh Seorang pebisnis Ekonom Kita melihat beberapa hal yang Sedikit meningkat Dibandingkan Prioritas sebelum-sebelumnya Maka dari itu Kalau bicara prioritas dari Bapak Haji Rahman Yang pertama beliau itu akan Meningkatkan Apa yang sudah diperbuat oleh Pemerintahan sebelumnya Itu yang pasti Apalagi sekarang Wali kota yang Pernah memimpin kota Jambi ini Bernaung satu rumah Di Partai Nasdem Dengan Bapak Haji Rahman Sebagai gambaran Bang Bu tadi Ada yang mengatakan Oh Kalau Bapak Haji Rahman Berada di Bawah bayang-bayang Pak Syah Beliau akan disetir dong Bukan seperti itu juga Amerika saja Itu memimpin Negaranya punya Sedo sampai sembilan orang Apalagi untuk Bangun kota Jambi Artinya Sosok mentor Sahabat Untuk teman berpikir Pasti diperlukan juga Untuk bangun kota Jambi Artinya saya Berdiskusi dengan Haji Rahman Beliau menyampaikan Kita tingkatkan Apa yang sudah dibuat oleh Oleh kota Jambi sebelum ini Untuk kota Jambi lebih baik Dan kalau masyarakat Rindu dengan Kepemimpinan Fasya Haji Rahman Solusinya Itu saja mungkin Pembukaan dari saya Bang Muhtadi Terima kasih Kasih aplus kepada Bakal calon Har Kita beralih kepada Hamad Sukri Direktur Muda Center Budi Sejauhan Apa yang menjadi Motivasi dan prioritas Calon Anda Untuk kemajian kota Jambi Lima tahun ke depan Ya terima kasih Bang Muhtadi Jadi yang menjadi prioritas Beliau Karena beliau Kami ini kan Orang lapangan Beliau orang lapangan Dalam perjalanan kami Di masyarakat Kami banyak melihat Banyak terjadinya Birokrasi-birokrasi Komplek Baik itu Di pendidikan Kesehatan Maupun pekerjaan Nah inilah yang menjadi Fokus beliau Fokus beliau Untuk mencalonkan diri Sebagai wali kota Agar bisa memberikan Kontribusi yang lebih baik Lagi bagaimana Birokrasi-birokrasi komplek Yang sudah terjadi Selama ini Bisa beliau Tanggulangi Atau bisa beliau Berikan Kontribusi yang sangat-sangat Positif Untuk memudahkan Bagaimana ke depannya Ketika beliau nanti Menjadi seorang Wali kota Jambi 2024-2029 Makanya Untuk garis besarnya Saya di Direktur Pemenang Media Center Berbudi Berbudi itu Bersih Dan adil Artinya disini Kita akan Menciptakan SDM-SDM Yang bersih Tertip Unggul Dan adil Agar Kedepannya Masyarakat Kota Jambi Bisa memberikan Atau mendapatkan Pelayanan Dalam segala hal Yang lebih baik Lagi Oke Kita beri Seput tangan Kepada Bakal calon Budi Sejauhan Nah Kemudian kita beralih Kepada Bu Apizal Itu Juru bicara Pemenang Pardomon Segar Ini agak menarik Karena sebelumnya Bapaknya Ini kok anaknya Tapi Ya Apa Lata Mengapa itu bisa pindah Dari Orang tuanya Ke anaknya Yang maju kan Padahal Sosiasi orang tuanya Luar biasa Apa yang menjadi Motivasi Dan apa Penyebab pindah Dari anak Dari bapak ke bapak Anak Silahkan Baik Terima kasih Bang Mutadi Bermula dari Saya dipanggil oleh Bang Domo Ke rumah Terjadilah diskusi Kecil-kecilan Bang Saya ingin maju Lantas saya bertanya Loh kok mau maju Kan Kemarin Bapak Sampean Yang sudah Memperkalminkan diri Untuk maju Menjadi Calon oleh kota Mungkin jalur independen Nah Dari diskusi Itulah Kemudian dia Mengutarakan Hal-hal terkait Apa yang bisa Kita berbuat Untuk kota Jambi Nah Yang tidak lain Tidak bukan adalah Ya itu tadi Ikonnya bang Tidak ada janji Dariku Kecuali hidupku Buat pengabrianku Untuk lebih Untuk kota Jambi Lebih sejahtera Nah Kita ketahui bahwa Kota Jambi ini Luas wilayahnya Kurang lebih 169,5 km persegi Dan jumlah penduduk Kurang lebih 700 jiwa Nah Persoalan yang Amat krusial Di kota Jambi ini Ketika kita Membicarakan Ingin meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Ingin meningkatkan Pendidikan Ingin meningkatkan Pelayanan kesehatan Ingin meningkatkan Aspek ekonomi Apa yang mesti Kita lakukan Nah Dari diskusi itu Kita sampaikan Bang Ijin bang Kita Yang pertama adalah Bagaimana kita harus Meningkatkan potensi Nilai pendapatan Di kota Jambi ini Dari PAD Hanya 400 miliar Apa yang bisa kita Berbuat Nah Oke sepakat Kedepan Kalau lah kita Diizinkan dan terpilih Atau direkomendasikan Maju Kita pertama langkahnya Meningkatkan pendapatan Kota Jambi PAD Kota Jambi ini Suka atau tidak suka Harus naik menjadi 800 miliar Seiring dengan Regulasi yang ada Undang-undang nomor 1 itu Kan akan Dipelementasikan Nah Setelah kita Mendapatkan Progres meningkat pendapatan Baru kita berupaya Meningkatkan aspek pendidikan Pelayanan kesehatan Peningkatan ekonomi Insya Allah hal itu terwujud Itulah Upaya atau Wacana awal disusir dengan Bang Domo Barangkali itu Bang Maudi Bang Maudi Terima kasih Oke Boleh tepuk tangan kepada Bapak Pak Domoan Sregar Nah ini yang Yang ke-6 Yaitu Aksa Patria Ketua Pemeninan Iqbal Linus Nah Kandidat Bakal calon 1 ini Dianggap cukup berani 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 untuk tampil Ikut Bertarung Memperbuang kursi Wala Kota Saya Pemirsa itu ingin bertanya Apa Apa Kelebihan Apa Yang menjadi Motivasi Kandidat Anda itu Untuk Jambi ke depannya Terima kasih Sebelumnya Tadi Abang bilang Cukup berani Calon kami Untuk Menampilkan diri Menjadi Wali Kota Mungkin Belum lama Kita masih ingat Pemenangan Adik beliau Menjadi juara pertama Tertinggi di Kota Jambi Melalui DPR Provinsi Jambi Itu suatu Prestasi menurut saya Yang Bisa kita cungi jempol Kemudian juga Bang Maudi Iqbalinus ini Baru jadi ketua KNPI Aja udah Berbuat banyak Di masyarakat Hasilnya Apa Contoh hasilnya Terbukti Dengan Kemenangan adik beliau Yang Prosesnya Begitu singkat Tapi mendulang suara Yang cukup Besar Di Kota Jambi Menjadi Nomor satu Kemudian terkait Visi misi Gak ujuk-ujuk Hanya karena Itu aja Bang Prioritas beliau Sementara ini Melihat perkembangan Kota Jambi Kebetulan beliau Lulusan dari luar negeri Jadi yang paling Diutamakan Pada hal ini Di Kota Jambi Yaitu Smart City Mewakili beliau Beliau menyampaikan Bahwa Tidak ada lagi Kabel-kabel Irigasi Hujan sebentar Satu jam Dua jam Tergenang banjir Di beberapa sudut Kota Jambi Itu yang perlu Diperbaiki Yang paling penting Saya sepakat Dengan Bang Apriza Sepakat dengan Pak Budiaku Juga tadi Bahwa PAD Ditingkatkan dulu Tapi kalau kami Anak muda Selain PAD Selain Visi misi Dan lain-lain SDM-nya dulu Bang Jadi fokus Bang Iqbalinus ini Di KNPI Juga begitu Meningkatkan SDM dulu Sumber daya manusia dulu Jadi kawan-kawan Kita kan Pemilih kita Banyak muda juga Pak Masyarakat Jambi juga Banyak anak muda Jadi SDM itu Sangat bergantung Nanti dengan Hasil yang didapat Wali kota Mau berbuat apapun Kalau SDM kita Tidak membuni Ya tergantung Pemerintah juga Jadi kita ingin Kolaborasi Dengan Seluruh Elemen masyarakat Baik yang muda Maupun yang sudah Punya pengalaman Saya kira begitulah Bang Terima kasih Kepada Salah satu bakal calon Iqbalinus Kembali kepada Pak Budiako Nah Pak Budiako ini cukup menarik Karena Sudah lama Berkecimpung di Dunia Politik Nah pertanyaan ini Apakah Pak Budiako Ya aku itu yakin Untuk menapakkan Pertai Dan sejauh mana Yang sudah dilakukan Karena syarat utama Itu adalah Dikung oleh Pertai Nah Sejauh mana Mungkin Kita ingin tahu juga Baik Kalau masalah dukungan Saya berani melangkah Tentu saya sudah melihat Apa tantangan ke depan Bicara partai Saya 15 tahun Menjadi anggota dewan Alhamdulillah Mungkin Rekod saya cukup baik Selama menjadi anggota dewan Baik Pendekatan Kepada masyarakat Kepada masyarakat Maupun partai politik Dan Di internal partai Seperti yang disampaikan Ketua Harian kami Pak Sumih Dasko Girindra Akan memprioritaskan Kader Untuk Maju Gubernur Wali Pota Dan Bupati Itu yang menambah Semangat saya Dan Itu yang membuat saya Yakin Akan didukung oleh Partai Girindra Itu yang pertama Dan Lagi-lagi Dengan Komunikasi saya Dengan teman-teman Partai politik Yang lain Mudah-mudahan Ini tidak Menjadi penghambat Saya merasa Dijambi Apapun Siapapun Tergantung kita Komunikasi Snya personal Mau warna merah Putih Hijau Mungkin mereka Bisa melihat Bagaimana Tereko si A Si B Sebelum Menjalin Komunikasi Ataupun Sebelum Ijab Kabul Jadi Dalam hal Untuk administrasi Pencalonan Pada Bulan Agustus Tanti Insya Allah Saya Hakul yakin Karena saya Kadir Girindra Seperti saya sampaikan Selama saya Menjadi Anggota Dewan 15 tahun Hari ini Mungkin teman-teman Bisa tahu Record saya Kinerja saya Tidak jelek-jelek Nah makanya Nah makanya itulah Menjadi modal saya Untuk maju Dalam pencalonan Wali kota ini Dan dengan pengalaman Intinya Pertama kita harus Tahu Kondisi Masyarakat Kota Jambi Dan dengan pengalaman Nah sehingga Kita bisa merumuskan Manakala kita Menjadi Wali kota Sudah jelas Apa Gambaran Dan apa yang harus Kita lakukan Oke kita beralih Kepada Bakal calon Pak Maulana Yaitu Nah Nah partai apa Yang sudah Anda daftarkan Sudah mendapatkan diri Kemudian Juga Apakah Nggak yakin Komitmen Dari partai Pengusung itu Nanti Karena Berapa partai Sudah lakukan Bagaimana Keyakinan Pak Maulana Sendiri Untuk dapat Perahu Dari partai politik Tentu Tentu Betul Sejauh ini Kami juga masih Melalui komunikasi Politik Bang Artinya Mencari peluang Mencari kesempatan Kemudian Mengingat komitmen Dan memang Ya Yang baru Sebatas Komunikasi Komunikasi Saja Bang Mengambil formulir Mengembalikan Secara formalitas Mekanisme Dari internal Teman-teman Dari partai Buka pendaftaran Kita ambil formulir Kita kembalikan Terkait Apakah Nanti Konkretnya Berkomitmen Kepada kita Kita tunggu Tunggu saja Nanti Barangkali Tunggu saja Nanti Oke Kita beri kesempatan Kepada Bung Arsian Alri Pajri Tim pemenang Nah Ini Apakah Apakah Partai Partai Anda Itu apa Sudah cukup Untuk mengusung Pak Amunan Kemudian Sejauh mana Lobby-loby yang dilakukan Kepada partai politik lain Modal dasar Untuk Bisa maju Di wali kota Pilwako Kota Jambi Ini Kan ada Sembilan Kursi Dan hari ini Haji Rahman Sebagai Kader internal Dan juga Beliau adalah Ketua Babilu Partai Nasen Berbisi Jambi Kita sudah Memiliki Enam kursi Kita Sedang Mentagetkan Tiga kursi lagi Untuk memenuhi Kuota Syarat Untuk Pilwako Ini Hari ini Haji Rahman Sudah Mengdaftar Dan mengembalikan Itu di Lima partai Artinya Beliau sudah Menyatakan Keminatannya Untuk Diusung oleh Partai-partai Yang membuka Padaftaran tadi Partai Demokrat Sudah mengembalikan P3 Juga sudah Demokrat Juga sudah Mudah-mudahan Dalam Bulan-bulan ini Kita akan Beri kejutan Haji Rahman Sudah menyiapkan Perahunya Untuk berlayar Itu saja Terima kasih Oke Artinya modal dasar Sudah ada Nasdem Yakin Karena internal Sendiri Sudah Hakul yakin Aku yakin Oke kita beri kesempatan Kepada Bakal calon Budi Setiawan Budi Setiawan ini Dia punya modal juga Tapi kita Tidak tahu Sejauh mana Dukung dari Partai Itu sendiri Dan Lobby ke partai lain Sejauh mana Silahkan Ya Makasih Siapa sih yang tidak kenal dengan Budi Setiawan Dari kalangan anak muda Sampai senior pun Yang tua Mereka udah pada kenal semua dengan Budi Setiawan Budi Setiawan itu beliau merintis karirnya dari Sebagai seorang ketua Hibmi kota Jembi Terus beliau lanjut Naik ke ketua Koni Kota Jembi Kemudian Naik lagi ke ketua Koni Provinsi Jembi Dan prestasi terbesar beliau saat ini Setelah Sekian puluh tahun Golkar itu puasa Sebagai Ketua DPR Dan hari ini prestasi terbeliau Beliau membawa Golkar itu Partai Golkar Sebagai ketua Calon ketua DPR di kota Jembi Dengan perolehan delapan kursi Artinya Itu prestasi yang sangat-sangat membanggakan Bagi seorang Budi Setiawan Nah dengan modal delapan kursi Beliau cuma butuh satu kursi Dari hal-hal yang sudah terjadi saat ini Kita melihat Beliau sudah mendaftar Dan sudah mengembalikan formulir ke beberapa partai Dan insya Allah saya hakul yakin Dengan prestasi-prestasi beliau Selama berorganisasi di kota Jembi Beliau untuk kota Jembi Saya yakin partai-partai Akan memberikan sumbangsi support Dan dukungan kepada Budi Setiawan Demikian Bang Oke Beri tepuk tangan kepada Budi Setiawan Nah ini menarik lagi Kita tanya kepada Pardomun Sregar Ini Pak Aprizal Apakah Masih Melirik partai politik Atau tetap calon independen Nah ini Mungkin bisa Dijelaskan Karena saya Pribadi kemarin memberi dukungan pada Bapaknya Tapi nanti aku belum tahu Kita nanti Mungkin bisa dijelaskan Baik Terima kasih Bang Dalam mencari dukungan Partai politik ini kan Bukanlah gampang Bukanlah gampang Artinya memang kita Ikhtiar Membangun Dan menjalin komunikasi politik Tetap kita Menghargai partai politik Yang buka pendaptaran Kita hadir Dan mendaptar Ada Kurang lebih tiga partai Dan ada dua partai Yang kita masih berkomunikasi Nah Kami yakin dan percaya Lobby politik itu kan Bukan sebatas Di tingkat DPC Maupun DPD Itu kan ada Ketentuan akhirnya DPP Tidak menutup kemungkinan Ketika Dia punya kader Yang signifikan suaranya Bisa dirampas Itu kan Nah bisa aja kita Melakukan komunikasi itu Jadi artinya Peluang itu Masih ada Dan inilah yang Terus kita upayakan Semaksimal mungkin Agar kita Mendapatkan Perahu politik Dan bisa Menjadi kontestasi Politik Pilwako ini Nah Di samping itu Ada langkah keseriusan Yang kami lakukan Di samping perahu Kami Terus Berupaya Dan Meneruskan Apa yang dilakukan oleh Bapak Pardoman Siregar Pak Sambiun Siregar Melalui jalur independen Kami sudah Melakukan Komunikasi Dengan KPU Dan Inten itu Bang KPU melayani Bahkan sudah diberikan Fasilitas Silon dan segala macamnya Teruslah kami Melakukan hal ini Dengan mekanisme-mekanisme Yang ada Dengan prinsip Kami siap Untuk bertarung Dalam Kontestasi Pilwako Kota Jambini Tahun 2024 2029 Itu saja Bang Terima kasih Oke Artinya Tetap Walaupun Sudah siap pakai Jalan Tetap berharap Pada Partai Politik Itu Pak ya Oke kita beri Kesempatan kepada Tim Iqbal Linus Itu Pak Aksopatra Nah Di Baleho Kita lihat Bahwa Iqbal Linus Itu adalah 34 Nah sementara Disini Ada juga Pak Maulana itu Mempan Nah Sejauh mana Keyakinan Kandidat Anda Untuk mendapatkan Perahu Tersebut Silahkan Oke terima kasih Bang Sejauh ini kan Pertanyaan Abang tadi Pak Maulana Di PAN Sementara Iqbal Linus Di PAN Sejauh mana Komunikasi dengan Partai lain Atau Di PAN Juga sendiri Kebetulan Beliau Pengen hadir Hari ini Justru Sedang dipanggil Rakornis Di DPP Bersama Pak Maulana Juga Artinya PAN juga Masih menimbang Partai PAN Masih menimbang Yang layak Atau Nantinya Survei Yang menentukan DPP Memutuskan Kemudian Dengan partai lain Kami sudah menjalin Komunikasi Kurang lebih 5-6 partai Yang buka Penjaringan Jadi Dari tingkat DPC DPD Maupun DPP Kami bersama Tim bersama Iqbal Linus Juga sudah Menjalin komunikasi Bang Jadi Penentuan Akhirnya Nanti ya DPP Memutuskan Jadi kami Terus berbuat Melalui Wadah Yang ada Kami ada Bantuan-bantuan Sosial Ada pertemuan Ada kegiatan Anak muda Kami hadirin Terus Kami lakukan Terus Semua kegiatan Yang mungkin Memantik Survei kami Menjadi Lebih tinggi Itu saja Terima kasih Pemirsa Kita telah Menenggalkan Enam Menara sumber Baik itu Apa Prioritas Dan Maupun Bakal Partai yang Mengusung Nah Bagaimana Mau Bawa kemana Kota Jambi Kedepan Dan Seperti apa Pasangan mereka Untuk menjadi Wakil Saya akan Kembali Setelah Pesan-pesan Berikut ini Terima kasih